Oke selamat datang kembali disini meskipun belum tau konsepnya seperti apa untuk event TOTS ya guys ya yang dijadwalkan akan segera hadir tapi sudah banyak player yang mulai-mulai perlahan-lahan menjual pemain mereka nah jadi disini gue juga ikut-ikutan jual sih ya meskipun bukan sekuat intih tapi lumayan buat tambah-tambah nah disini sudah terjual beberapa pemain mulai dari harga 200 ribu hingga tertinggi disini yang berhasil gue jual di angka 1.790.000 nah buat kalian ini sekedar saran saja sih guys ya buat kalian yang ingin menjual pemain kalian ya kalian bisa pikir 2 kali khususnya untuk yang sekuat utama ataupun sekuat inti kalian yang ingin kalian jual karena bisa dikatakan ya meskipun belum tau konsepnya seperti apa untuk event TOTS kali ini langkah baiknya kalian jangan gegabah untuk jual-jual pemain apalagi sekuat inti ya minimal hemat transfer point ya guys ya karena untuk mendapatkannya memang baru saja reset season jadi untuk transfer pointnya mungkin sudah berlimpah jadi kalian bisa ya sesuka hati kalian untuk menjual dan membeli pemain untuk saat ini untuk investasi gue punya 5 biji fuller nah fuller sendiri karena eventnya hanya kurang lebih sekitar 2 hari lagi akan berakhir fuller gue tahan terlebih dahulu karena kemungkinan harganya juga bisa naik sih ya mungkin-mungkin ya guys ya tunggu sampai di angka sekitar 20 jutaan baru dijual lah agar gak-gak terlalu rugi sih ya meskipun gue belinya di angka 18 juta saat ini juga harganya sudah mulai kembali menurun jika pun sempat menyentuh di angka 19 juta di beberapa hari yang lalu nah disini di angka 18 juta 300 ini kalau dijual kepotong pajak juga jadi buat yang ingin melakukan rombak sekuat menyambut event yang akan segera hadir event TOTS kalian bisa pikir 2 kali khususnya buat yang krisis yaitu point transfer ya guys ya apalagi buat level yang sudah tinggi-tinggi sekuat yang sudah tinggi harus punya minimal ya minimal banyak sih untuk point transfer ini yang gue jual rata-rata pemain yang gak gue pakai sih jadi ya gak apa-apalah dijual oke kita claim semua hadiah dengan 3.251.000 oke kita claim lumayan buat tambahan kita coba jual lagi disini karena saat ini kebanyakan juga pada jual ya guys ya kita coba jual balagun balagun di angka 3 juta entah nanti saat eventnya rilis akan memerah atau bahkan membiru belum-belum bisa diprediksi karena market cenderung bisa berubah sewaktu-waktu guys ya oke balagun masih dalam squad gak bisa dijual kita coba cari yang bisa dijual ini pemain-pemain yang gak gue pakai sini khususnya untuk yang upgrade buat level A pemain nah seperti ini kita coba cari grifo punya beberapa wiji grifo kita jual mungkin banyak yang butuh juga di angka 218.000 banyak yang ngantri 9 dan juga 4 orang apakah kalian juga termasuk yang sudah mengguduli squad kalian untuk persiapan event TOTS ya meskipun belum tahu konsepnya gimana guys ya apakah ada sistem gaca atau sistem pertukaran atau sistem-sistem yang lain yang baru dimunculkan yaitu di esok hari lebih tepatnya di hari kamis jadi kita tunggu saja jadi sebaiknya jangan gegabah buat yang khususnya untuk yang mau rombak squad utama yang dijual-juali pemainnya di sebaiknya jangan gegabah tapi kalau sudah terlanjur sih ya ya gas aja sih guys ya namanya game khususnya untuk player gratisan ya gak ada ruginya sih mau untung mau rugi yang penting gas aja terus kita jual dani ulmu di angka 1 juta oke kita lihat disini 1 juta 720 kita naikkan di angka 1 juta 800 oke kita coba ganti 1 juta 800 apakah pelaku oke kita jual tunggu beberapa saat bagaimana menurut kalian adakah yang sudah merombak sekuatnya sudah menjual beberapa pemain untuk ditukar dengan koin dan mendapatkan hasil berapa dari penjualan kalian komen di bawah guys ya ini sudah ada yang berhasil menjual 11 juta ada yang sampai ratusan juta juga apakah kalian juga salah satunya sudah berapa koin yang kalian dapatkan dari hasil jual pemain khususnya untuk pemain-pemain lama guys ya ada event TUTT ataupun TUTY yang harganya ya masih cukup lumayan ada di 2 juta 3 juta 4 juta rata-rata di angka yang di bawah 5 jutaan yang sepertinya laku keras untuk saat ini yang komen di bawah sudah berapa juta yang kalian dapatkan dari hasil jual pemain persiapan event TOTYT TOTS 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 yang dijadwalkan sih harusnya hari Jumat sih kita tunggu perkembangan berikutnya terima kasih sudah menonton nanti akan terus update-an terbaru soal harga di market tentunya yang saat ini kelihatan sudah mulai merah-merah apakah nanti akan terus memerah ataukah bakal membiru di event yang akan hadir minggu ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton